Terima kasih Tidak hanya mata yang menjadi sehat, tapi juga seluruh badan pun menjadi sehat dan otak pun menjadi pintar. Seperti yang diungkapkan Yosi yang menjadi salah satu inisiator lomba lari anak. Lari di Kebun Binatang Bandung menjadi hiburan, bentuk pengalih perhatian anak dari gawai atau gadget. Apalagi lari merupakan olahraga yang mudah dilakukan siapapun. Karena kita melihat ada kecenderungan anak-anak zaman sekarang, itu sangat lempal sama gadget ya, tidak bisa lepas dari gadget. Dan kita ingin memberikan opsi yang lari nih, ada alternatif anak-anak bisa mendapatkan hiburan yang lain, yaitu dengan berolahraga, bergerak, dapat edukasi dari sini. Jadi makanya kita menawarkan adanya kids run ini, di mana anak-anak bisa berlari bersama keluarganya juga, atau dengan teman-temannya, dan mereka bisa mendapatkan dari sosialismenya, ataupun dari edukasinya. Sementara itu pihak Kebun Binatang Bandung atau Bazzoga, Subhan, menyatakan, sudah menjadi tugas Bandung Zoo memberikan edukasi terhadap anak-anak, terutama mengenai satwa. Ketika sebenarnya sisi edukasi Kebun Binatang itu kan harus memberikan edukasi ke masyarakat, salah satunya anak-anak. Nah ini sangat tepat, jadi mereka datang berkegiatan di sini dengan membuat lomba lari yang sisi edukasinya sangat kuat. Setidaknya 500 anak dari berbagai kota seperti Bandung, Jakarta, Jogja, dan Surabaya akan berlari di Bandung Zoo Garden atau Kebun Binatang Bandung 7 Desember mendatang. Kebun Binatang Bandung pun dipilih karena sulitnya menemukan ruang yang rindang di kota Bandung saat ini. Budi Hartati, Bandung TV History Musik 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 Musik